Nah, jadi guys, kalau kalian ingin transparan, ini baru contoh kecil ya, kesibukan ngeloloh, ngeloloh anak murai batu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ekor yang kita loloh. Ini jarak makannya nggak tentu, ada yang 20 menit, ada yang 15 menit, ada yang setengah jam. Selera makannya ini beda-beda, jadi kita nyuap jangkriknya itu, jangkrik ukuran kecil kayak gini, sedang, jangkrik sedang. Jadi burung kalau dia posisinya lapar, dia belum mandiri, belum bisa makan sendiri, tetap kita suap, tapi pakai sumpit. Pakai sumpit seperti ini, nggak banyak kok, cuma 5 ekor yang ini ya. Kalau yang itu, 3 ekor, yang di belakang banyak. Tuh, tapi udah mandiri yang di belakang itu, udah makan sendiri, udah makan pur. Rawatannya jemur, ganti pur, ya, ganti air minum, sama penjemuran, itu rawatan itu. Itu ini belakang. Sama pemasteran. Nah kalau untuk yang di ruangan studio, ya. Ini sampai puluhan ekor kita ngelolo sendiri, guys, ya. Nggak dibantu siapapun. Jadi kita ngelolo sendiri, ya. Dan itu bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Kadang burung misalnya nggak mau makan, ya kan. Kita tangkap. Ya gini, kita tangkap, ya. Mas kita paksa seperti ini. Baru dia tersuap. Kalau dia yang malas makan. Pengaruh cuaca-cuaca dingin misalnya, kan. Napsu makannya berkurang, ya. Bisa kita berikan vitamin. Kemudian kalau nggak ada keroto minimal, punya jangkri itu yang bagus lah. Yang gemuk-gemuk, ya kan. Jangkri yang bagus. Jadi kita nyuapnya itu. Kalau dia terlihat lesu, ya. Ini salah satu tugas penangkar, ya. Kalau dia terlihat lesu, susah buka mulut, daripada dia nyilet, kurus. Mending kalian tangkap seperti ini, ya. Tangkap seperti ini, ya. Nih. Kalian main-main ini, nih. Jadi kalian main-main seperti ini, baru dia buka mulut. Nah, langsung suap kayak gitu, ya. Buat yang susah makan. Itu ada, kan. Sering kalian lihat kalau kalian peternak, ya. Apalagi peternak pemula bingung. Kayak bengong, bang. Habis buah suap, bengong aja, dong. Kayak gini aja dia, kan. Nunduk kayak gini aja, kan. Kadang melamun kayak gini aja, kan. Itu harus kita gangguin. Pundaknya itu harus kita tepuk seperti ini, pundaknya itu. Baru pas dia ngerang-ngang kayak gitu, suap. Ya. Pelajaran. Jadi kalau kalian nggak bisa lolohin, duk. Mending loloh tangan. Banyak ilmu yang bisa kalian garap. Iya, kan. Bang, lolohin duk. Anakan murai kita banyak sakit. Nggak kepantau pulang kerja, tiba-tiba ada yang tergeletak di bawah di pasir. Rugi gitu, abang. Rugi dong. Kayak gitu, kan. Dia jelas rugi, lah. Burung harga jutaan. Ya. Biaya makan nggak sedikit. Apalagi kandang kalian banyak. Jadi kalau kalian nggak bisa lolohin duk, ya. Kalian juga nggak memadai tempat kalian misalnya. Daerah kalian terlalu dingin atau terlalu panas. Bentuk kandangnya seperti apa. Nah, mending kalian loloh tangan. Kalian panen. Kalian suap. Kalau kalian sibuk kerja, cari asisten yang bisa ngeloloh. Tapi ngeloloh ini jujur capek ya, guys. Siang malam ini. Kita pernah ngeloloh usia dari 0 hari itu. Sampai dia usia belajar buat diri ya, kan. Dua mingguan gitu. Lebih. Kita ngelolohnya itu. Sampai usia 22 hari. Sampai dia bisa ngambil cangkrik sendiri seperti ini. Itu bukan main siang malam kita ngelolohnya itu. Dari pagi-pagi, subuh, ya. Sekitar jam 5. Atau habis sholat subuh lah. Ya kan? Minimal jam 6 lah. Selama-lama jam 6 itu udah kita suap makan. Lampu dihidupin. Kalau kalian nggak punya inkubator, itu lebih sulit ya. Ngerawat anak murah batu yang dibuang induk. Belum ada bulunya. Masih merah. Jadi kalau kita mau nyuapnya itu susah. Buka mulut susah. Nah itu subuh-subuh udah bangun. Siang malam kita nyuapnya itu. Pagi-pagi. Siang, sore, malam. Jaraknya itu diatur. Jarak hitungannya menit. Bukan lagi hitungan 1 jam, 2 jam. Beda. Kalau yang kayak gini udah mandiri sebenarnya sebagian. Cuma nggak kita paksakan. Ya kan? Tetap kita suap. Kalau dia lambat makan gitu. Daripada dia kurus. Ngelet. Ya kan? Dan jangkri juga. Buset ya. Dan jangkri juga harus yang bagus. Nih kayak gini contohnya jangkri yang bagus itu. Ada isinya. Kombinasi makan buah, sayuran, kalolo. Tuh. Jadi buat kalian yang baru belajar ternak murai batu. Ternak murai itu susah-susah gampang. Ya. Susahnya kalau lagi panen. Repot kalian. Gampangnya apa? Memang bisa ditinggal-tinggal. Bisa lolo hindu. Tapi lolo hindu itu banyak nggak kepantau. Burung sakit misalnya kan. Gimana kalian mau ngurus? Itu burung. Ya kan? Ya. Kalau burung lesu misalnya. Indukannya mau bertelur lagi. Siapa yang ngurus anakan ini? Ya kan? Sedangkan pejantannya juga nggak pandai ngeloloh. Nah. Kalau kita yang ngeloloh sendiri seperti ini. Kita berperan. Untuk ngelolohnya. Gitu. Jadi hindunya fokus. Kawin fokus nelur lagi. Ya. Fokus susun sarang lagi. Kayak gitu. Nah. Jadi inilah penjelasannya. Jawaban buat kalian. Mana enaknya bang? Lolo hindu atau lolo tangan? Ya. Jadi kalian itu harus bisa putuskan sendiri. Sesuai dengan. Ya. Kesibukan kalian. Kalian sukanya seperti apa? Kalau kalian orang sibuk. Nggak bisa ngurus burung. Tapi kalian ingin ternak. Ya. Kalian harus lolo hindu. Lolo hindu. Kalian harus belajar di channel 1 kita. Ya. Lengkap. Nah ini ada 3 ekor ini. Ya. Jadi totalnya 8 ekor. Ya. 8 ekor. Nah ini lagi susah-susahnya ngelolo ini. Loncat sana. Loncat sini. Ya. Ini kan. Lagi susah-susahnya ini. Kalau yang ini. 5 ekor. Ya. Nah yang 3 ekor. Ini lagi susah-susahnya makan. Tuh. Terbang sana. Terbang sini. Yang ini enak nangkering. Begitu kita suapkan. Dia. Langsung mau buka mulut. Tuh. Tuh. Enak. Kalau ngelolohnya. Kalau dia diam. Jadi putuskan sendiri ya guys. Kalau kita sudah coba semua lolo hindu. Ya. Sekarang lolo tangan. Fokus. Karena panen banyak ya. Pesanan banyak. Otomatis kita itu ngejar produksi. Kalau mau ngejar produksi ya kayak gini. Loloh. Tangan. Jadi sebulan itu bisa dua kali panen lah. Nih. Tuh. Bukannya enak jadi peternak nih guys. Ya. Nggak main-main. Kita ambil jangkrik yang sudah dipatah-patahkan kakinya ini. Jadi dipersiapkan. Tuh. Ini kecil nih. Jadi ngasuh ya. Bahasanya itu. Ngasuh anak-anakan burung. Tuh. Jadi jangan kalian kira. Hasilnya memang enak hasilnya kan. Cuman kerjanya berat. Kita harus ngeloloh. Ini nggak ada batasan waktu. Bisa hitungan menit. Baru mau makan. Baru mau ngerokok. Baru mau ngopi. Udah bunyi lagi. Kita suap lagi. Ya. Nggak ada kita itu tinggal aja. Kita biarkan aja lah. Sampai dia bunyi benar-benar lapar kayak gitu. Nggak ada. Itu yang menyebabkan dia. Jadi lemas. Lesu. Susah makan. Susah buka mulut. Akhirnya nyilat sakit. Nah itu penyebabnya. Ya. Jadi di video ini sudah terjawab semua. Sobat Kicau Mania ya. Sudah terjawab semua. Mudah-mudahan kalian paham. Buat yang belum paham. Ulang-ulang aja video ini. Diulang-ulang terus. Tonton ya. Oke. Itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Lanjut. Buat video yang lain ini. Banyak nih. Mau di review lagi. Ya. Oke. Sampai jumpa di video ini.